Timnas Indonesia bakal menjalani laga hidup dan mati untuk bisa merebut 3 poin perdana di Piala Asia 2023 Qatar. Ya, nanti malam Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 19 Januari 2024. Tapi sebelum laga dimulai, ada 5 fakta menarik jelang laga Vietnam kontra Indonesia. Apa saja? Indonesia dan Vietnam sudah bertemu sebanyak 27 kali. Dari jumlah itu, hasilnya sama-sama meraih 8 kemenangan dan 11 laga lainnya berakhir imbang. Nah, kalau Indonesia mampu mengalahkan Vietnam malam ini, maka Indonesia bakal mengungguli tim berjuluk The Golden Star tersebut dari segi head-to-head kedua tim. Timnas Indonesia terakhir berhasil mengalahkan Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat. Saat itu, Indonesia yang masih diperkuat Buasalosa dan kawan-kawan sukses menekuk Vietnam dengan skor 2-0. Indonesia punya catatan buruk di laga kedua babak penyisihan grup. Pada tiga episode terakhir Piala Asia, timnas Indonesia selalu takluk dari lawan-lawannya. Tahun 2004, Indonesia kalah telak 0-5 dari China di laga kedua babak penyisihan. Kemudian pada 2007, skuad Garuda menyerah di tangan Arab Saudi dengan skor tipis 1-2. Timnas Indonesia memiliki kenangan pahit bagi pelatih Vietnam saat ini, Philippe Trusser. Karena pada gelaran Piala Asia 2004 silam, pelatih asal Perancis tersebut menangani timnas Qatar. Tapi kegalahan Qatar dari timnas Indonesia membuatnya tersingkir dari posisinya sebagai pelatih timnas Qatar. Sinteyong optimistis bisa meraih tiga poin dalam laga kontra Vietnam kali ini. STY merasa performa tim Indonesia terus meningkat setiap hari, sehingga ia berharap timnas Indonesia bisa berusaha maksimal dalam pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!